Apa kabar teman-teman, terima kasih telah mampir ke channel saya Bagaimana kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan saya selalu ya Oke, hari ini saya akan buat tutorial lagi bagaimana cara mining ya Mining menggunakan VPS di full tour ya Jadi hari ini saya akan mining menggunakan minecoin XMR ya, dan Verus ya Sebenarnya masih banyak coin lagi yang bisa saya tunjukkan Cuma karena waktu ya, nanti kalian kali saya tunjukkan yang lain ya Jadi kalian request aja coin apa yang mau di mining, nanti saya tunjukkan caranya Seperti biasa, bagi yang baru mampil di channel ini, bisa minta bantuannya untuk subscribe ya Agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi bila saya membuat video tutorial seperti ini lagi ya Oke, langsung kita mulai aja Nah ini sekarang saya sudah masuk ke full tour account saya ya Disini, langsung kita deploy buat server baru ya Disini ya Jadi cara buatnya sudah saya tunjukkan di video tutorial saya yang terdahulu ya teman-teman Oke, nah ini kita bisa pilih servernya dimana Nah saya pilih di Singapura ya teman-teman Singapura yang dekat ya dari Indonesia Terus OSnya saya pakai Ubuntu, yang Ubuntu 18 Terus disini, disini saya pakai saya pilih VPS yang 40 dolar per bulan ya Ini mempunyai 4 CPU ya dan RAM nya 8GB Ya terus ini kita kasih nama SIG3 Terus kita klik deploy ya Nah ini harganya 40 dolar per bulan ya Ya nggak masalah sih, soalnya ini kan kita dapat kredit gratisan ya 100 dolar ya Ya nggak masalah, soalnya kita hanya mengeluarkan 150 ribu kemarin ya Nah ini sekarang sedang proses deploy Nah sekarang proses deploy nya sudah selesai ya Dilihat-lihat Nah sekarang kita login menggunakan putih ya Untuk connect SS nya ke VPS yang baru kita buat ini ya Jadi IP nya kita copy terus kita masukkan Nah seperti ini tampilannya ya Jadi kalian yang nonton video saya pasti sudah sering lah Sudah tahu caranya connect putih ya seperti ini Nah kita masukkan password nya Kita masukkan password nya, kita copy password nya Ya disini Kita enter Nah ini kita sudah masuk ya, sudah masuk ke VPS full tour yang baru kita buat tadi ya Nah Nah sebetulnya hari ini saya ingin tunjukkan untuk mining ya Mining menggunakan full tour connect ke NiceHash ya teman-teman ya Jadi saya akan mining di NiceHash Cuma masalahnya sehari ini NiceHash lagi ada masalah ya Jadi lagi maintenance dia Jadi saya nggak bisa tunjukkan karena lagi maintenance NiceHash nya ya Jadi saya pakai pull line ya Saya pakai pull line Ya tapi caranya sama aja sih Nggak beda, nggak susah ya Saya pakai pullnya support smr.com ya Disini dapat lihat Pullnya support smr.com Nah disini saya ada 0,09999xmr ya Yang berapa ya, ini sampai 100 ribuan ya Kalau dirubiakan 100 ribuan sisanya Ya Ya, ganti Nah sekarang saya makan mining smr ya Dapat lihat harga smr sekarang Satu smr sama dengan 2.300.000 ya teman-teman ya Dan dapat kalian Dapat lihat grafiknya disini naik terus ya Harga smr ya Mengikuti harga bitcoin ya Kalau bitcoin naik Biasanya semua coin akan naik juga ya Biasanya seperti itu Oke Jadi hari ini saya akan mining smr dan Mining virus coin Dan saya tunjukkan caranya ke kalian ya Jadi pastikan kalian Ikutin video ini sampai selesai Biar kalian jelas dan tidak Tidak apa ya Intinya kalian biar jelas ya Biar jelas Soalnya nanti ada beberapa bagian yang harus Kalian harus lihat ya Nah ini akan saya tes Saya akan tes ping ke Support smr.com Untuk memastikan bahwa di fulltour ini Bisa Connect ke Fullsmsport.com ya Nah dapat lihat ternyata ini gagal ya teman-teman ya Saya ping tidak bisa ini Tidak bisa Gagal ya Nah ini ternyata masalahnya Setelah saya cari-cari Masalahnya ada di DNS ya DNSnya domain name servernya Domain name servicenya Yang ada di fulltour Kita harus ubah DNSnya ya teman-teman Nah cara ubah DNSnya nanti Saya tunjukkan juga disini caranya ya Jadi kalian pastikan mengikuti video ini sampai selesai Nah Sekarang Cara ubahnya Kita masuk ke Ke ini ya Ke fulltour ya Langsung kita masuk ke network Nah kalian klik yang ada di atas sini Nah seperti ini Nah disini Kita akan ubah DNS ya DNS bawaan fulltour Kita ubah ke DNS google ya Jadi kita akan gunakan DNS google Agar bisa Akses ke support smr.com Agar kita bisa akses ke Support smr.com ya Gitu ya Nah ini posisinya dapat dilihat ya Posisinya Itu posisinya Kita harus ubah filenya yang ada di etc Netplan Ya Di netplan ini dapat dilihat Kalian lihat disini Nah kita akan sekarang Kalian ikuti ya Perintah-perintahnya disini Kita klik cd Ya Kita klik cd Ya kita ke cd etc Ya Nah ini disini Kita sudah masuk Terus kita masuk lagi Cd netplan Ya Nah ini kita harus ubah File ini nih 10 TNA YML ya Nah ini kita harus ubah Kita harus ubah Ini untuk File ini untuk mengubah Konfigurasi DNS nya ya Nah kita Ketik nano Nah kita sekarang Kita masuk editor nano ya Disini Nah kalian ubah File-file ini ya Nah ini kalian ubah Ya Text ini kalian ubah Terus kalian copy ini Kalian copy Ya terus kalian paste disini Ya Terus kalian ubah Ini ya address ya Name server nya Name server address nya Kalian ubah Kalian hapus Kalian ganti dengan 8.8.8.8.8 8.8.8.8 8.8 ini adalah DNS nya google ya Teman teman ya Jadi sekarang kita gunakan DNS google Nah kita klik ctrl c Terus nanti seperti Keluar ini Kita klik yes Ya Nah seperti ini Ya Ya oke Nah ini sudah tersave Nah sekarang kita Restart Kita reboot Server VPS ini ya Kita reboot Kita restart ya Agar konfigurasinya Diload ulang ya Diload ulang Konfigurasinya Diload ulang ya Oke Jadi kalian ikuti caranya Seperti ini Jadi kalau Bagi kalian yang belum jelas Kalian ikuti aja Pelan-pelan video ini ya Biar Kalian pakai komputer ya Biar jelas Nah kalau pakai HP Mungkin kurang Kurang gede ya Gambarnya Nah ini Sudah Sudah berjalan lagi ya VPS nya ya Sudah Kita load ulang Nah kita login lagi ya Teman teman Kita login lagi Kita login lagi ke VPS nya VPS ini Kita login lagi Ya Passwordnya root Usernya root Terus passwordnya Kita masukkan lagi Sesuai password Di VPS Oke Nah sekarang kita akan Tes ping ya Kita tes Tes ping lagi Untuk Ke support SMR.com ya Tadi kan Nggak bisa ya Tadi kan nggak bisa nge-ping Nggak terkonek Nggak terhubung Sekarang kita sudah Dibisa ping ya Sudah berhasil replay ya Dapat lihat ya Ini pesannya replay Replay ini berarti Kita sudah bisa connect Ke support SMR.com ya Jadi kita sudah bisa Maning ya Kalau kita sudah bisa Connect ke sini ya Oke Nah seperti itu caranya ya Jadi kalian pastikan Kalian ikuti Video ini sampai selesai ya Nah ini Ini ada script mining ya Script mining Untuk SMR ya Ya Teman-teman ya Jadi Cukup kalian Nanti Scriptnya ini saya kasih Di deskripsi video saya Kalian bisa download Atau kalian bisa copy ya Nah ini Yang perlu kalian perhatikan Kalian isi poolnya Ya Poolnya support SMR.com Terus walletnya Kalian isi wallet Wallet kalian ya Wallet SMR kalian ya Kita lihat di sini Ya Seperti ini Kalian perhatikan Pertama Poolnya Alamat poolnya Terus alamat walletnya Harus kalian ganti Sesuai wallet kalian Terus ini adalah Titik Full tr ini adalah Untuk pengenal Pengenal di poolnya nanti Nah T nya ini saya buat 3 Min T 3 Ini adalah threadnya Threadnya 3 Jadi kalian bisa ubah Sesuai dengan Kemauan kalian ya Kalau saya sih buat 3 Karena Di VPS yang kita buat tadi Threadnya 4 ya Nah kita paste di sini Nah kita paste di sini Threadnya 3 Nah kita enter Nah ini sudah berjalan Teman-teman ya Sangat gampang sekali ya Kalian tinggal 3 baris saja Ini kalian sudah bisa Mining ya Mining SMR Nah ini super besar Ya Dan balik di sini Ya Jadi perlu kalian ketahui XMR Monero itu Monero itu Minimal kalian harus Menggunakan VPS yang Mempunyai memori 4GB ya Ya karena XMR ini Monero ini Membutuhkan memori Yang agak besar ya Dan difficulty nya Sekarang Monero sudah cukup tinggi Jadi untuk mendapatkan Share nya itu Agak lama ya Teman-teman ya Tergantung dari Spek VPS yang kalian buat Ya Nah ini sudah accept ya Sudah dapat dilihat Accept-accept ya Accept Nah ini kita sudah dapat Share ya Kalau accept ini ya Berarti Kita sudah berhasil Proses transaksi Monero ya Jadi Ini accept Ya dapat dilihat Kita tunggu sebentar Jadi caranya gampang Teman-teman ya Nah sekarang kita cek Di pool nya Di support XMR Apakah sudah masuk ya Apakah sudah masuk Nah ini dapat dilihat Disini grafiknya Sudah mulai muncul Dengan nama VULTR ya Itu sesuai dengan Nama worker yang kita Set tadi ya Di miner nya Nah kita refresh Nah ini Otomatis akan Naik pelan-pelan ya Sesuai dengan Hashtrate yang kita Dapatkan di Dari miner kita Nah ini Hashtrate nya tadi Sekitar 1500 Sampai 1600 Nah nanti grafiknya ini Akan naik terus Sampai 1600 ya 1600 sampai 1600 ya Dapat dilihat Seperti ini Ini sedang kita Sedang mining SMR ya Teman-teman Caranya gampang ya Jadi Mining itu Gak susah ya Kalau kalian tahu Caranya Ya Jadi ini saya tunjukkan Caranya Oke Nah selanjutnya Saya akan tunjukkan Cara mining Verus coin Verus coin Di video saya sebelumnya Sudah sering saya tunjukkan Cara mining Verus coin Nah ini Ini versi ini Ada beberapa Miner saya Yang sedang aktif Nah ini scriptnya Scriptnya ya Script untuk Verus coin Dapat dilihat disini Tinggal kalian copy aja Ini scriptnya Nah ini Thread nya Saya buat 3 ya Oke Jadi VPS yang kita buat tadi Ini kan Memunyai Core nya 4 ya Jadi saya pakai Cuma 3 aja Jadi ini saya pakai Tidak full ya Jadi saya pakai Cuma 3 saja dari 4 4 core yang Ada di VPS ini Ini tujuannya Biar Tidak dicurigai ya Sama Sama Apa Sama operator Full tour nya ya VULTR Kalau kita dicurigai Sebagai mining ya Karena akan Bebannya akan full Full tour selama 24 jam Jadi saya pakai 3 core aja 3 thread aja ya Nah ini dapat dilihat ya Sejang Proses ya Proses mining VPS ya Nah ini akan saya ubah Nama worker nya Menjadi VULTR Jadi kalian Ganti aja Di belakang wallet nya Titik VULTR Jangan lupa Kalian ubah Wallet nya ya Nanti kalau kalian Nanti kalian Mining buat saya Teman teman ya Jadi kalian jangan lupa Kalian ubah Itu alamat wallet nya Nah ini Sekarang Sudah dapat share ya Dapat lihat Untuk virus coin Virus coin ini Tingkat difficulty nya Lebih rendah dari SMR Jadi Untuk mendapatkan Accept Accept atau share Di pool nya itu Sangat lebih Lebih mudah ya Karena Tingkat difficulty nya Lebih rendah ya Dapat dilihat disini Nah kita lihat Kita refresh Apakah sudah masuk Miner nya Yang kita set tadi Nah ini sudah ada ya VULTR Dapat lihat Ya dapat dilihat disini Jadi gampang teman teman ya Oh iya bagi teman teman yang baru Mampir ke channel ini Bisa minta bantuan Untuk subscribe ya Bunyikan loncengnya Tuh tanda loncengnya Kalian tekan Biar kalian nanti Dapat notifikasi Bila saya Buat video-video tutorial Seperti ini ya Oke Ya seperti ini ya Teman teman ya Gampang ya Seperti ini caranya Jadi kalian Tinggal copy paste aja Link nya ada di Deskripsi video saya Kalau ada yang gak jelas ya Tinggalkan aja pesan di Deskripsi video saya ya Di kolom komen nya Nah ini Sedang proses mining ya Sudah berlihat Nah sekarang kita cek di Di VPS Beban core nya berapa Bebannya 189% Yang langsung naik ya Beban prosesor nya Dapat lihat Sekarang kita buat mining ya Ya ini saya tunjukkan Hasilnya caranya Jika kalian mau mining ya Silahkan Kalau enggak Atau buat keperluan yang lain Ya juga gak masalah Toh bayarnya murah ya Untuk beli VPS di full tour ini Dan Link Cara Pembuatannya Ada di bawah ya Link affiliate saya Ada di bawah Jadi kalian bisa pakai link itu Untuk mendapatkan kredit 100 dolar ya Teman teman ya Jadi kalian cukup bayar 10 dolar Maka kalian akan mendapatkan Kredit 100 dolar Yang bisa kalian gunakan Untuk membuat VPS Di Full tour Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jangan lupa расскагi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.